Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semua kembali berjumpa dengan saya Hers Beno Arief dari Forum News Network Beberapa hari yang lalu Sebagian besar saya yakin anda sudah mengikuti Ada aksi mosi tidak percaya di DPD Dan ketua, wakil ketua ya Saya kira wakil ketua DPD Wakil ketua MPR Perutusan dari DPD Pak Padil Muhammad itu Dimakzulkan oleh anggota DPD Dan kemudian diganti oleh Pak Tamsilin Rung Nah saya hari-hari ini membaca Bahwa Pak Pak Padil itu bersama pengacaran Sudah datang ke Baris Krim Mabes Polri Untuk rupanya belum melaporkan Masih berkonsultasi Apakah kasus ini bisa bergulir ke arah tidana Dan apa sebenarnya yang terjadi di DPD Saya akan mengajak anda untuk Berbincang dengan orang anggota DPD Yakni Bung Faru Rozi Ini yang berbicara adalah Anggota Komite 1 ya DPD RI ya Assalamualaikum Bung Faru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jelas suaranya Bang Jelas oke jelas Dan di samping itu Nanti saya akan ajak anda juga ngobrolkan Dari aspek hukumnya Ini kita ngobrol dengan Ahli Hukum Tata Negara Bung Margarito Kamis Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita dengar dulu ya Apa penjelasannya Apa yang terjadi di DPD Kita tanya dulu pada Bung Faru Rozi Apa sebenarnya yang terjadi Bung Faru Rozi Kenapa ini sampai kemudian dibawa ke Bares Krim ini kasusnya Ya kita Tidak tahu ya Apa yang menjadi masalah beliau Membawanya ke Bares Krim Polri Silahkan saja Sebagai hak hukum Sebagai warga negara Yang ingin melaporkan Ke pihak kepolisian Silahkan saja Ingin menggunakan Hak demokrasi Silahkan saja Namun kita di DPD RI Juga punya hak konstitusi Dan hak demokrasi Dimana 136 Anggota DPD RI Yang terdiri dari 34 provinsi Setiap provinsi diwakilkan 4 orang Memberikan mandat Kepada Anggota DPD Untuk duduk sebagai wakil MPR Wakil ketua MPR Nah pada saat 2019 Terpilihlah Saudara Fadil Muhammad Sebagai wakil DPD Di MPR Sebagai wakil ketua MPR Nah dalam proses perjalanannya 2019 Sampai dengan 2000 2022 tahun ini Artinya sudah berjalan 3 tahun Ya tentunya Sebagai pemilik sah Mandat Yang diberikan kepada Saudara Fadil Muhammad Itu sah-sah saja Mencabut kembali Menarik kembali dukungannya Jadi persoalan ini Bukan persoalan Hukum Ini persoalan Pelimpahan wewenang Mandat Dan juga persoalan Apa namanya Wakil DPD Yang ada di MPR Untuk memperjuangkan Hak-hak DPD Hak-hak konstitusi rakyat Yang diperjuangkan Melalui DPD Dan itu Mekanismenya masuk Melalui MPR Nah saya pikir Ini persoalannya adalah Persoalan Ibarat Kita Memberikan mandat Kepada seseorang Ya Di Lembaga MPR Nah kapanpun bisa kita tarik Sama seperti fraksi Ya kan Fraksi Memberikan orang Untuk Duduk sebagai wakil MPR Nah setelah duduk Fraksi mau tarik Kapan saja Ya itu terserah dengan fraksi Demikian juga kelompok DPD Di MPR Kita juga punya hak konstitusi Kita juga Diatur di dalam Undang-Undang MD3 Diatur melalui Tatip MPR Juga diatur melalui Tatip DPDRI Bahwa kita Memberikan mandat Dan kapanpun itu bisa Kita cabut kembali Nah terkait dengan Persoalan Mosi tak percaya Ini kan hanya Statement politik saja Ini kan istilahnya Latar belakang Kenapa teman-teman Menarik dukungan Terhadap Saudara Fadil Muhammad Persoalannya Menarik dukungan Ini kan istilahnya itu Beliau itu Sudah Tidak Kita percaya lagi Untuk duduk sebagai wakil MPR Mewakili DPD Nah artinya Rotasi Yang dilakukan oleh DPD Setiap tahun itu Hal yang normatif Ketua komite Bergantian Pimpinan Di alat kelengkapan Bergantian Nah Kita memberikan dukungan Selama 3 tahun Kita rasa sudah cukup Nah persoalannya 136 ini Merasa tidak percaya Jadi istilah Mosi tidak percaya itu Tidak dikenal Di dalam sistem presidensial Dalam sistem parlemen Iya Mosi tidak percaya ini Istilah internal kami Di DPD Gitu loh Sehingga muncullah semangat Untuk menarik dukungan Gitu loh Jadi persoalannya ini adalah Persoalan Menarik dukungan Kepada saudara Fadil Fadil Muhammad Sebagai wakil ketua MPR Kutusan DPDRI Nah Kita sudah memberikan mandat Dan saat ini kita tarik Dengan 4 alasan Saya baca Kami yang bertanda tangan Di bawah ini Anggota DPDRI Priode 2019 2024 Menarik dukungan Menarik dukungan terhadap saudara Fadil Muhammad Sebagai wakil ketua MPR Utusan DPDRI Priode 2019 2024 Dan meminta kepada Pimpinan DPDRI Untuk mengusulkan Wakil ketua MPR Utusan DPDRI Yang baru Dengan alasan sebagai berikut Pertama Bahwa Saudara Fadil Muhammad Tidak pernah memperjuangkan Penguatan Kelembagaan DPDRI Baik Mari kita lihat Jejak digital Mari kita lihat Semua statement-statement beliau Selama DPD Memperjuangkan Presidential threshold Ketika DPD Memperjuangkan Hak-hak Masyarakat adat Demikian juga Kerajaan-kerajaan Nusantara Bahkan sampai kita Menghadirkan Semua raja-raja Nusantara Di DPDRI Kemudian juga Kita selama ini Vokal berbicara Mengenai Kelembagaan DPD Yang juga Equal dengan DPR Nah sekarang pertanyaannya Dari teman-teman 136 Yang mendatangani ini Sampai 91 Angka terakhir itu Di 102 Ini meminta Pertanggungjawaban Sebenarnya kepada Fadil Muhammad Tidak pernah Dianggap Tidak pernah Memperjuangkan Penguatan Kelembagaan DPD Nah artinya Pimpinan DPD Yaitu ada Pak Lanyala Ada Pak Nono Ada Apa namanya Apa namanya Pak Sultan Ya Pak Mayudin Ya Pak Mayudin Itu kan tidak bisa Bekerja sendiri Sebagai pimpinan DPD Harus ada Lembaga MPR Yang kita gunakan Untuk memperjuangkan DPD Nah seharusnya Fungsi Pak Fadil Muhammad Adalah Melanjutkan aspirasi Yang ada di DPD Untuk diperjuangkan Di MPR Itu persoalannya Kemudian yang kedua Bahwa Saudara Fadil Muhammad Tidak pernah Memperjuangkan Keuangan Ya Untuk penguatan Program-program MPRRI Utusan DPD Artinya ada 13 anggota DPR Yang wakili Daerah Yang duduk Sebagai kelompok Itu juga Tidak masuk Gitu loh Di dalam Apa namanya Perwakilan Ini kan dipotong Nah sebenarnya Persoalannya adalah Ketika Pak Fadil Muhammad Selama ini Getol memperjuangkan Anggaran MPR Tapi dia lupa Gitu loh Beliau ini wakil DPD Harusnya yang diperjuangkan Juga adalah Bagaimana DPD ini juga Terepresentasi di lembaga Apa namanya MPR Baik secara politik Maupun secara anggaran Dan sebagainya Yang diperjuangkan Yang kepentingan sendiri Bagaimana beliau dapat 8,9 miliar Misalkan Setiap tahun Yang terakhir Angka 4 miliar Nah kemudian yang ketiga Bahwa Saudara Fadil Muhammad Tidak pernah aktif Dalam kegiatan Di alat kelengkapan Tempat Saudara Fadil Muhammad Berasal yaitu DPDRI Kita cek Misalkan Berapa kali ikut paripurna Berapa kali hadir dalam rapat Berapa kali hadir dalam rapat-rapat Alat kelengkapan Jadi beliau itu Dianggap 91 anggota ini Sibuk jalan-jalan Keluar negeri Yang dianggap Ada keluarganya hadir Dikut dan sebagainya Nah artinya kan Kita sedang memperjuangkan Ini Kelembagaan DPD Kok tiba-tiba beliau Lupa gitu loh Dengan Lembaga DPD itu sendiri Dan yang keempat Bahwa Saudara Fadil Muhammad Tidak pernah melaporkan Penugasan Selama 3 tahun Terhadap DPDRI Yang berkaitan dengan Tugas dan fungsinya Sebagai Wakil Ketua MPRRI Utusan DPDRI Saya ingin katakan bahwa Di dalam Tatip DPD Harus ada laporan Yang setiap tahunnya itu disampaikan Dilaporkan setiap tahunnya itu Oleh Pimpinan MPR Utusan dari DPD Di dalam sidang paripurna Nah ini yang Tidak dilakukan Terakhir ketika ada Mosi tak percaya Istilah hemosi tak percaya itu Beliau melakukan Laporan gitu kan Kepada Anggota DPDRI Yang tahun ketiga Tahun pertama dan tahun Itu kemana aja Apakah alah Beliau Bukankah selama Covid juga kita ada Sidang paripurna Seperti itu Nah jadi Persoalan ini sebenarnya Alah persoalan internal Kelembagaan gitu loh Bukan persoalan hukum Nah persoalan ini Kenapa kita menggunakan Pasal mencabut mandat Bukan Memperhentikan Kalau memperhentikan Beliau kan banyak Yang melanggar dan sebagainya Tapi kita Menghargai beliau Tidak masuk ke ranah hukum Tapi pada ranah internal DPD Seperti itu Ya oke Mencabut mandat Dari DPDRI Ya oke Anda sampai disini dulu ya Sekarang saya tanya Kalau Bung Ito Tadi kalau Mendengar penjelasan Dari Bung Farah Rauji tadi Bung Ito Apakah Memang ini Ada hal yang Memungkinkan Ada celah Bagi Pak Fadil Muhammad Untuk mempersoalkan Dari sisi hukum Bahkan tadi Sudah termasuk Mengadu Berkonsultasi Ke Baris Krim Apa ya Itu sih soal kecil Sebenarnya ini Soal politik kecil Putir politik kecil-kecilan aja Mas Yersu Soal-soal kecil-kecil ini Yang lucu nih Begini Di tengah Hidup Biku Dan kehidupan Perpaksaan Pernegara kita ini Kita tidak pernah Dengan ada prestasi apapun Dan DPD Tiba-tiba yang terjadi Ada peristiwa ini Itu yang lucu Di luar kan kita Nggak lihat Apa sih Ini juga Lalu tadi Si Siapa Bicara ini Siapa namanya Pak Bang Faro Roji Bicara banyak Ada begitu banyak Konsekuensi dari Pernyataan dia Oke Bisanya tadi dia bilang Orang ini kan sudah dikirim Ke sana berapa lama Dan ditabut mandat Lalu blablabla Pertanyaannya secara hukum adalah Bisa nggak Orang-orang pimpinan DPDRI Itu bisa dicabut Mandatnya Karena sudah tidak tahu Karena tadi kan bicara-bicara Bola-bola bicara-bola bicara-bicara Mandat tadi Bisa nggak dicabut Mandat-mandat Bisa nggak dicabut Mandat itu Ada mekanisme Di dalam tatib DPD sendiri Ada nggak dalam Undang-undang yang bicara Bahwa orang menjadi Menjadi blablabla Ketua Atau blablabla Itu harus kita tahu Ada nggak Oh tidak Artinya Dari semua yang ada di dalam Bisa dicabut mandatnya Ya Sepakat Sepakat Kalau begitu cara berpikir Begitu-gitu Satu Yang kedua Coba di cek Undang-undang Nomor 13 tahun 2019 Yang isinya Tunggu satu pasal Perubahan atas undang-undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, dan DPD Di Betul Di Undang-undang itu Pasal 15 Yang terakhir diubah itu Pimpinan MPR itu Diusulkan oleh Fraksi Fraksi Di MPR Dan di Bawah terapat paripurna Termasuk Diusulkan oleh Fraksi MPR Dan kelompok Dan kelompok Dan kelompok Namanya Kelompok ya Di MPR Lalu di Bawah terapat paripurna Dibutuskan oleh Di rapat paripurna Untuk menjadi ketua Dan segala Mata Dalam konteks ini Secara hukum Orang yang diusulkan oleh DPD Diusulkan oleh DPD Karena diusulkan Maka nalat hukumnya Anda bisa menariknya Kalau orang itu Tidak lagi memenuhi syarat-syarat Untuk jawatan itu Maka di titik itu Bisa Dibatkan Soalnya adalah Dalam tata hukum kita Dalam tata hukum Tidak menuliskan Hal ikhwal Sebagai alasan Untuk misalnya Menarik paripurna itu Nah di titik itu Memang Akhirnya ya Bicara politik Yang kecil-kecil itu Tadi Yang kayak tadi tuh Lalu sekarang kan Kalau kita baca di media kan Tadi kan Si Roji ini Pindahkan itu Ada berapa tiga alasan Kalau kita dibaca di media Media ada lagi Alasan lain Jadi saya bilang Ini politik kecil-kecil aja Secara hukum adalah Karena Anda mengusulkan Maka Anda dapat Menariknya Kembali Mas Terzu Mas ingat Fahri Hamza Oh iya Fahri Hamza Fahri Hamza Fahri Hamza itu Waktu itu kan Ditarik oleh PKS Sebagai Itu bukan MPR Tapi di substansi Ini memberikan Secara substansial Oleh PKS Sampai berhenti Sampai Fahri Berhenti Dari DPR Itu gak bisa Dari keluar Jadi gak berhenti Maka itu Dari segi hukum Saya mesti bilang Bahwa langkah Pak Fadel Pergi ke Baris Krim Tidak Tepat Seluruh Spektrum Soal ini Tidak dapat Dikualifikasi Pidana Tidak ada Soal pidana ini Sama sekali Tidak ada Jadi Tidak tepat Pergi ke Baris Krim Saya tidak beri jalan Kepada Pak Fadel Tapi saya juga Tidak beri jalan Kecuali Kalau Mas Hersu Bila Mas Margeto Kasih aja Kalau itu Kita kasih Tapi saya bilang Sekali lagi Karena jujur saja Saya mesti bilang Sama Mas Hersu Fahri Hamzah Waktu perkenakan PKS Dari Jakarta Selatan Saya ahlinya Dan Alhamdulillah Pak Fahri menang Akibatnya Dia tidak bisa ditarik Sampai dengan Berakhir Masa jabatannya Di DPR Pak Fadel Dalam kasus ini Saya hanya bilang Tidak tepat Dalam seluruh aspeknya Pergi ke Baris Krim Mempersoalkan Soal ini Tapi Lalu ditanya Bagaimana caranya Biar saya simpan Segini Saya sendiri Menangkap Keragu-raguan itu Karena Pak Fadel Menyebutkan Bahwa ini bukan laporan Tapi lebih pada Konsultasi Dengan para skrim Jadi Anda melihat Ini hanya Semacam Politik saja Ini move Biasalah Orang politikan Sama Sama Begini Sama Biasalah Game-game Kecil Ini Tersegi hukum Sama sekali Tidak bisa Mas Yersu Ingat dulu Waktu Di DPD Juga Pak Usho Kalau tidak salah Waktu itu Dengan Salah satu Saya tidak perlu Sebut namanya Namanya Pada waktu itu Mereka jadi Ketua DPR Lalu Ketua DPD Lalu Pali Purna Dan Akhirnya Terjadi pergantian Pak Usho Sampai Waktu itu Pak Usho Akhirnya Menjabat Baik Anggota Pimpinan Di MPR Dan Sekaligus Menjadi Pimpinan Di DPD Pada waktu itu Soal Pergantian Itu Dibawa Ke Peradilan Tata Usaha Negara Saya Kebetulan Bersama Pak Yusin Pada waktu itu Menjadi Ahli Dari Pak Usho Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Usho Menanggan Akhirnya Pak Usho Biksa Apakah Kasus ini Saya tidak Mau bicara Lebih jauh Jujur Saya tidak Mau bicara Lebih jauh Karena Boleh jadi Orang semua Melihat celah Semua melihat celah Hukum Ini Sepenuhnya Peristiwa Hukum Mengapa Peristiwa Hukum Karena Ini Memiliki Konsekuensi Hukum Jadi Ini bukan Soal 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 Hukum Why Karena Kehidupan Di Atur Dengan Tatanan Semua Tadi Ada Tatip Ada Peraturan Hukum Tidak ada Hak Demokrasi Yang ada Hak Hukum Hak Hukum Kualifikasinya Kususional Atau Hak Hukum Yang Dalam Hukum Biasa Yang Lahir Karena Diberikan Oleh Hukum Biasa Tidak Ada Hak Demokrasi Jadi Ada Cuma Hak Hukum Yang Namanya Hak Itu Dalam Ilmu Hukum Adanya Hanya Dalam Hukum Tidak Yang Lain Apapun Itu Dan Apapun Argumentasi Oke Kembali Ke Sini Saya Kira Sudahlah Ini kan Soal Kecil Saya Tadi Kalau Dengar Ini Ada Usan Uang Juga Karena Di Sana Itu Dalam Berapa Tahun Dapat Berapa Blablabla Blablabla Fadel Tidak Urus D D DPD Blablabla Jadi Jadi Soal Apa Ya Mas Suku Bilang Apa Ya Udah Kita Ketawa Ketawa Jadi Menurut Anda Sudahlah Pak Fadel Jangan Bikin heboh Lagi Oh Gitu Jadi Artinya Kalau Dulu Orang Memberi Mandat Dia Dan Dia Menerima Itu Sekarang Orang Menarik Mandat Ya Sudahlah Selesailah Dari Penelaran Hukum Anda Itu Saya Mengusulkan Karena Itu Saya Pula Berhak Menariknya Apalagi Celah Itu Tersedia Betul Dalam Sistem Sekarang Bapak Karena Tidak Disebutkan Di Dalam Undang Berapa Lama Seseorang Menjabat Sebagai Anggota Atau Pimpinan MPR Jadi Disebutkan Jadi Setiap Anda Bisa Menarik Dia Tapi Menariknya Mesti Tepat Tepat Dari Secara Tepat Dari Segi Alasan Kalau Dari Yang Tadi Menurut Anda Tepat Dari Cara Alasan Soalnya Adalah Apakah Di dalam Undang-Undang Dinyatakan secara Tekas Explicit Bahwa Mereka Yang mau Kiri DPD Harus bicara Ketentingan DPD Ada Apakah Cek Saja Undang-Undang MD3 Tidak Ada Satu Huruf Yang bicara Itu Cek Saja Undang-Undang MD3 Tidak Ada Satu Huruf Pun Yang Bicara Itu Sama Sekali Tidak Karena Itu Masuk Dalam Permainan Ini Jangan Main Politik Yang Murahan Cek Undang-Undang MD3 Atau Cek Dalam Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Itu Satu Huruf Pun Yang Bila Bahwa Mereka Yang Masuk Dalam Pimpinan DPD Memperjuangkan Institusi Yang Mengusulkan Mereka Kepentingan Institusi Yang Mengusulkan Mereka Yang Mengirim Mereka Itu Fatsun Politik Saja Ya Itu Fatsun Ya Karena Saya Berkawan Mas 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 Bidang Blablabla Itu Fatsun Itu Bukan Konstitusional Isu Itu Bukan Legal Isu Itu Political Isu Legal Isu Aja Di Undang Karena Saya Bila Tepat Tapi Di Atas Itu Semua Bagi Saya Terima Oke 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 Bang Farroji Jadi Sebenarnya Apakah Proses Ini Sudah Berlangsung Lama Teman-teman Sudah Mulai Merasakan Ini Atau Baru Terjadi Sekarang Ini Baik Saya Menanggapi Yang Pernyataan Prof Ini Menarik Memang Benar Ini Persoalan Persoalan Yang Ada Di DPD Tidak Usah Terlalu Di Apa Namanya Dianggap Isu Besar Dan Sebagainya Ini Persoalan Ketidakterimaan Seorang Fadil Muhammad Yang Ketika Dia Dicarik Mandatnya Dan Digantikan Dengan Senator Tamsil Limrung Dia Merasa Dirugikan Dicemarkan Nama Baik Sehingga Dia Melaporkan Ke Baris Ya Silahkan Saja Tapi Mekanisme Yang Ada Di Dalam DPD Kita Tetap Berjalan Persoalan Ini Sudah Jauh Hari Disampaikan Oleh Beberapa Anggota Kepada Beliau Bagaimana Penguatan DPD Penataan Kelembagaan DPD Yang Ada Di MPR Agar Beliau Lebih Proaktif Nah Persoalannya Adalah Terjadi Miskomunikasi Antara Anggota Sendiri Anggota 136 Yang Menandatangani 91 Itu Merasakan Betul Miskomunikasi Dengan Beliau Berkomunikasi Agak Sulit Menjumpai Agak Agrikulasi Kepentingan DPD Yang disampaikan Juga Tidak Terakumulasi Dan Terrealisasi Akibatnya Resisten Dari Teman-teman Terus Terakumulasi Sampai Dengan Tahun 2022 Nah Ketika Memang Sebagian Anggota DPD Sudah Mempertanyakan Ini Apa Saja Kenapa Tidak Ada Laporan Periodik Setiap Tahun Dan Itu Diatur Di Dalam Taktib Nah Sampai Tahun Ketiga Beliau Memberikan Laporan Di Dalam Paripurna Setelah Adanya Pada Saat Itu Belum 91 Masih 76 Yang Menandatangani Nah Ini Yang Tidak Bisa Dibendung Lagi Karena Terus Menerus Anggota Memberikan Dukungan Untuk Mencabut Mandat Atau Menarik Beliau Dari MPR Nah Mekanisme Ini Akhirnya Dilanjutkan Di Dalam Paripurna Paripurna Memutuskan Di Dalam Taktib Juga Dipimpin Oleh Pimpinan Akhirnya Terjadi Mekanisme Pemilihan Selanjutnya Dan Dimenangkan Dan Itu Diaksanakan Secara Demokrasi Demokratis Dan Sesuai Dengan Taktib DPD MPR Yang Selama Ini Kita Berjalan Secara Baik Dan Sebagainya Kemudian Dalam Proses Selanjutnya Terpilah Saudara Tamsi Limrung Menggantikan Posisi Beliau Sekarang Tahap Selanjutnya Adalah Dari Hasil Paripurna Nanti Akan Diserahkan Kepada Kelompok DPD Di MPR Nanti Bagaimana Kelompok DPD Di MPR Yang Akan Mengajukan Kepada Pimpinan MPR Dan Sebagainya Saya Sepakat Kasusnya Bang Hamzah Ini Persoalan Yang Terjadi Di Internal Partai Tapi Kami Beda Perwakilan Daerah Artinya Sebenarnya Pimpinan MPR Pun Hanya Melaksanakan Bagaimana Dukungan Yang Diberikan Oleh DPD Untuk Digantikan Oleh Tamsil Lembrung Itu Berjalan Dengan Baik Juga Ini Hanya Menunggu Waktu Saja Jadi Saya Pikir Saudara Fadil Mohamad Hanya Ulur Waktu Saja Kalau Hanya Melaporkan Jadi Saya Sepakat Dikatakan Oleh Prof Margarito Tadi Tidak Tepat Melaporkan Kebar Scrip Seperti Itu Bang Tarif Oke Jadi Kalau Nanti Bang Gito Menyatakan Bahwa Udah Gak Dikatakan Bahwa Wajar Kalau Anda Saya Mengirim Anda Tolong Anda Mewakili Kita Di sana Anda Menuduhi Posisi Itu Dan Walaupun Tidak Ada Satupun Dalam Pasar NG3 Tadi Sebutkan Bahwa Ada aturan Mewakili Aspirasi Menurut Saya Terlalu Naif Kalau Dia Merasa Memang Gak Ada Aturan Seperti Itu Jadi Saya Gak Bisa Disalahkan Saya Kira Ya Juga Gini Apa Politik Tidak Sepenuhnya Dalam Full Game Itu Tidak Sepenuhnya Berkarakter Aturan Atau Best Or No Tadi Yang Anda Bilang Dengan Fatsun Politik Posterain Etik Itu Bekerja Dalam Politik Anda Bicara Pantas Dan Tidak Pantas Anda Tidak Sepenuh Bicara Sah Dan Tidak Sah Sesuai Prosedur Dan Tidak Sesuai Dalam Politik Kalau Bicara Hukum Bicara Sah Tidak Sah Sesuai Persebutan Tidak Nah Di titik Itu Memang Kegelisan Ini Kegelisan Teman-teman DPD Dapat Dimengerti Dapat Dimengerti Soalnya Sekarang Adalah Tindakan Yang Dilakukan Itu Dalam Tanda Petik Itu Seperti Yang Pak Fadel Merasa Sekarang Loko Saya Jadi Begini Nah Di titik Itu Kita Mesti Orang-orang DPD Mesti Tepat Dalam Cara Dan Dalam Bersikap Dalam Melakukan Tindakan Hukum Kalau Tidak Saya Tidak Bisa Bayangkan Kalau Dia Tepat Mengambil Langkah Bisa Tidak 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 Terjadi Pergantian Dalam Hakun Kalau Dia Mengerti Cara Main Dari Aturan Giggle Cara Melawan Dari Segi Legal Bisa Jadi Ini Bernasib Sama Dengan Bang Fahri Betul Fahri Pada Tepat Tapi Urusannya Adalah Apakah Alasan Yang Digunakan Tepat Cara Tepat Alasan Tepat Atau Tidak Perkara Nanti Kalah Atau Tidak Soal Lain Tapi Cara Untuk Melakukan Defense Ada Celah Cuman Sekali Lagi Ngapain Barang Kecil Ini Juga Jadi Ngapain Itu Didalamin Kalau Saya Jadi Ya Sudahlah Kalau Saya Sudahlah Mendingan DPD Ini Apa Ada Begitu Banyak Soal Di Daerah Yang Kita Tidak Lihat DPD Itu Merespon Apalagi Sampai Respon Itu Berbuah Sama Sama Sikali Tidak Terlihat Sama 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 Saka Tidak Terlihat Perhal Menumpuk Numpuk Persalah Di Kampung Kampung Sama Kita Tidak Lihat Kok DPD Secara Protis Terlihat Di Media Dan Pemerintah Kelingkungan Kita Lihat Sama 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 Kita Lihat Tidak Ada Oke Apa Ini Persoalan Posisi Tidak Begini Mas Ini channel Hershu Beno Poin ini ditakuti orang. Hershu Beno Poin ini dipikirin orang, ditekutin orang. LSM ditekutin orang. Ini DPD pakai duit negara begitu besar, termasuk ini, siapa yang pikirin? Apa yang dipikirin orang? Ada soal begitu besar di Riau sana, ada soal begitu besar di Kalimantan sana, ada soal begitu besar di segala macam. Di Maluku Utara, di Papua sana, Anda pernah dengar DPR bicara soal itu, yang itu membuat hirup-hirup di tengah politik nasional kita. Dengar nggak? Nggak ada kok. Sudahlah. Sama sekali nggak? Oke, silakan dijawab ini, Bung Faru. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Prof. Margarita. Sebenarnya ini kan bisa dikatakan buang-buang energi saja, Pak Fadel, kalau ingin melaporkan. Tapi yang penting adalah beliau juga harus menunjukkan ke negarawan beliau ini di dalam menghadapi persoalan ini. Saya pikir tidak juga harus dibesar-besarkan di manapun. Sampai dia mempunyai tim kuasa hukum dan sebagainya. Karena ini sesuatu yang biasa di dalam organisasi manapun, termasuk lembaga seperti DPD dan sebagainya, kita juga pernah mengalami proses politik sebelumnya, menggantikan pimpinan DPD pada saat itu. Dan sehari ini DPD menggantikan posisi wakil ketua MPR-nya dari DPD itu suatu hal yang biasa. Nah, mari kita tunjukkan sikap negarawan kita, kenapa persoalan ini harus menjadi ketakutan dan sebagainya. Saya pikir ini kan sesuatu yang biasa saja, seperti kata Prof. Margarita tadi. Kemudian yang kedua adalah, Nah, tentunya kita merasakan betul sebenarnya, dengan kelemahan yang dimiliki oleh DPD, tentunya kita membutuhkan orang-orang dan juga kewenangan yang lebih sebenarnya. Bagaimana kita memperjuangkan aspirasi daerah, kita juga menyampaikan ada persoalan-persoalan di daerah yang tidak masuk di pusat atau masuk di dalam prioritas pusat dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang terkendala di internal DPD itu sendiri. Jadi persoalan ini tidak bisa sampai di DPD saja, tapi juga bagaimana masuk ke ranah MPR dan sebagainya. Salah satunya adalah misalkan DPD memperjuangkan terkait dengan konstitusi misalkan dan sebagainya, presidential threshold misalkan. Nah, ini juga bagian dari aspirasi daerah yang selama ini menjadi bagian dari perjuangan DPD. Nah, oleh karena itu ketika teman-teman menilai bahwa salah satu faktornya adalah sosok dan keterwakilan DPD di MPR juga dianggap tidak begitu maksimal, kita anggap itu hal-hal yang sah-sah saja kalau ada orang lain yang dipercaya untuk duduk untuk menggantikan posisi sebagai wakil ketua MPR. Nah, kembali lagi, kita sepakat bahwa masyarakat juga belum terlalu maksimal dan puas terhadap kinerja dari DPD. Tapi bukan berarti ketika berbagai kritikan termasuk apa yang disampaikan oleh Prof. Margarito tadi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh DPD dan itu menjadi sebuah tren isu yang menarik berasal dari daerah untuk diperjuangkan nasional dan sebagainya, ya artinya juga ini menjadi challenge, tantangan bagi kita dan menjadi kritik untuk kita terus melakukan yang jauh lebih baik. Nah, tentunya juga persoalan-persoalan secara keanggotaan yang kita anggap juga dianggap kurang, maksimal ya sah-sah saja kalau kita melakukan rotasi dan sebagainya, gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Bang Ito, ini kan kalau dari sisi Anda, udahlah case close lah. Ini soal kecil, nggak usah ribut-ribut. Justru yang lebih serius itu menjadi pertanyaan orang, itulah bagaimana sih sebenarnya hudunya peran DPD itu. Karena selama ini kan orang banyak melihat ini ada dan tiada. Sekarang DPD ini jadi rame aja karena ada figur lanyalah gitu yang banyak menyuarakan yang sekarang berperan seperti oposisi, kan gitu ya kan? Ya, itu doang. Padahal kan kita-kita ini, kita musyakui deh. Kita bilang aja deh, Anda, saya, Saga Anda, kita setara pada DPD. Kita pikir memusingkan orang kok. LSM-LSM. Mereka dari mana? Duit juga pas-pasan dan segala macam. Dan nggak tahu dari mana. Sama gitu, memusingkan orang. DPD, lembaga negara yang diatur dalam konstitusi, duitnya ada, gede. Karena kita, entah Anda bilang ada atau tidak ada nyebarang ini. Awal yang nggak jelas apa yang berkini. Jadi itu deh yang perlu dibikin oleh DPD deh. Dan itu saya sudah bicara berkali-kali. Berapa tahun yang lalu masih periode pertama atau periode kedua, saya sudah bicara. Karena nggak berubah. Tadi dia bicara-begitu doang lagi, nanti masih begitu lagi, gitu lagi. Coba, Mas Yersu, kita ambil deh misalnya mafia Tana gitu. Mafia Tana tuh. Tana itu ada di langit. Nggak kok ada kampung-sampung sana. Mafia itu terjadi di mana-mana di daerah-daerah sana. Ada nggak itu, tentu orang dibicarakan oleh DPD. Yang dengan itu membuat bangsa ini terkaget-kaget. Atau dengan masuknya DPD dalam isu itu baru lalu mengakibatkan soal itu terpecahkan. Misalnya atau setidak-tidaknya menjadi satu trend isu atau big isu atau main isu dalam kehidupan politik. Mati. Coba Anda lihat. Sekarang kan Mas Yersu. Itu Jaksa Agung kan sedang periksa satu bos pemilih tanah. Kalau nggak salah gitu ya. Sekarangnya. Yersudah Darmadi ya. Yersudah Darmadi. Tanah kan tidak di Jakarta tuh. Kampung-kampung sana tuh. Yang ngambil begitu saja tuh orang-orang gitu. Dia dituduh korupsi karena mengambil tanah dan menggunakan tanah negara secara ilegal gitu kan. Nah, boleh jadi di atas tanah itu ada hak-hak, ada tanah-tanah yang sudah pernah digarap oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di kampung sana tapi karena tidak punya setiap kalah jadi bilang tanah negara. Kan biasa begitu denger negara itu. Ada persuara nggak? Nggak tuh. Kita nggak dengar tau. Nggak dengar sama sekali. Oke, jadi Bung balik ke... Terus saya itu deh diambil. Itulah diambil sebagai EG lalu main di situ gitu. Ya, ya. Oke, jadi kalau gitu Bung Farah Rodi ini proses artinya teman-teman di DPD udah nganggap selesai. Saya tinggal proses bagaimana selanjutnya pergantian dari Ketua. Lebih kata itu aja akan tinggal ya, Bung. Ya, akan tinggal itu pasti. Jadi tinggal kelarian ini. Ya, tahap selanjutnya itu adalah bagaimana mekanisme pergantian di MPR. Kita sesuai dengan tatib kok. Dan kita sudah lakukan sesuai dengan tatib MPR. Dan sudah memilih Senator Kamsi Limrung ya, menggantikan. Dan kita menunggu pergantian di MPR saja dan menggantikan saya rasa itu. Dan sudah selesai dan kasih kesempatan buat DPD untuk berlari kencang gitu loh. Dengan hal seperti itu. Jadi jangan juga dengan keadaan seperti ini kita menghabiskan energi yang gak penting. Saya sepakat katanya Prof. Margarito. Persoalan tanah di kampung, persoalan mafia, persoalan wilayah perbatasan, masalah pertahanan selama ini yang tidak tersentuh. Nah DPD selalu termasuk daerah kepulauan, masuk DOB dan sebagainya. Oksus Aceh, Oksus Papua yang selama ini diperjuangkan. Dan itu harus menjadi prioritas kembali gitu loh. Bukan berarti dengan ada kasus ini kita lupa, tidak. Ini akan menjadi energi baru dan ini menjadi amunisi baru apalagi disampaikan oleh Prof. Margarito. Saya sepakat itu. Ini harus menjadi sebuah konsolidasi di DPD untuk jauh lebih bergerak maksimal lagi seperti itu. Jadwalnya kapan ini soal pelantikan dan serah terima dan pelantikan? Nah mekanismenya sesuai dengan tatib DPD, setelah pimpinan melakukan ini kan persoalan internal nih, pemilihan dan sebagainya dan terpilih Pak Tamsil, dari pimpinan nanti akan menyampaikan kepada anggota kelompok DPD di MPR yang terdiri dari perwakilan provinsi itu, 34 orang, kemudian dikerucutkan jadi 21, dan sebagainya, kemudian nanti mereka yang akan menyampaikan kepada pimpinan MPR. Nah pimpinan MPR nanti yang akan melakukan perubahan. Saya pikir ini hal yang biasa termasuk yang baru saja dari PAN, Ketua Umum PAN yang beliau juga jadi Menteri kan otomatis diganti secara cepat, tidak ada hambatan dan sebagainya. Saya pikir ini hanya nunggu waktu saja sebenarnya. Tidak ada hak dari Ketua MPR untuk menolak itu ya? Tidak bisa, ini kan kembali lagi ke tatib MPR, ke tatib DPD, gitu. Gak bisa ya? Gak bisa ditolak? Gak bisa ditolak, ini mandat. Oke, saya kira kalau gak bisa ditolak, kita sudah ya ke ributan kecil ini, kita fokus untuk agenda-agenda yang lebih besar gitu ya. Artinya kita akan segera mendapat wakil Ketua MPR yang baru dari DPD, yang namanya Bung Tam Silindrung, senator dari Sulawesi Selatan itu ya. Dan Pak Adel saya kira nanti buang energi juga kalau mesti ke manupur. Ya sudah lah, nanti saya bilang. Sudah Pak Adel, gak usah deh. Buang-buang energi. Satu kampung sama Anda ini kan? Sama-sama. Sudahlah. Dan jangan lupa, sebentar lagi, sebenarnya kan Pertalain mau naik nih. Nanti Pak Adel kita suruh menghadap Prof. Margarito saja. Daripada buang energi ke Mabus Polri buat apa gitu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!